Kemacetan menjadi hal umrah bagi masyarakat kota Bandar Lampung terlebih sehat memasuki jam pulang kerja pada sore hari Salah satu titik kemacetan yang terjadi terletak di jalan Uripsumoharjo Hal ini dikarenakan adanya pertigaan jalan yang tak memiliki lampu lalu lintas ditambah lagi dengan adanya rel kereta api yang ikut memperparah penumpukan kendaraan di jalan Uripsumoharjo Tidak adanya petugas resmi yang mengatur lalu lintas membuat masyarakat sekitar berinisiatif untuk turun ke jalan membantu mengatur lalu lintas kendaraan yang ada Salah satu warga yang turun mengatur lalu lintas, Edy Junaidi, 43 tahun mengatakan bahwa kemacetan di jalan Uripsumoharjo sudah biasa terjadi terlebih lagi pada saat rikan dan action kalau tiap berangkat kerja sama pulang kerja di Senin sampai saat yang lebih parahnya lagi kalau di atore sama hari Sabtu Wien pas orang pulang keletiran Wien dia macet biasanya yang lebih parah itu hari Sabtu biasanya sama di atore orang pulang kerja orang pulang kerja sama berangkat kerja dia macet apa harapannya untuk ke depannya lebih baik? ya kan kalau ke depannya sebenarnya kalau dibuat underpass mungkin ya lebih gak macet lah karena keretanya gak ganggu jalan untuk kendaraannya gitu aja ya kan kalau mungkin kalau untuk apa namanya flyover kan mungkin kelamaan mungkin kalau underpass kan mungkin agak sejak waktu ya kan ke depannya warga berharap agar dibangun salah satu fasilitas seperti flyover atau underpass untuk mengurangi kemacetan yang terjadi dari Bandar Lampung, Aditya dan Rofid, Sobre TV melaporkan